19 tahun, mereka memiliki 2 pemain muda di sebelahnya. Tentu yang sangat luar biasa untuk squad Indonesia. Ini sangat luar biasa. Banyak fans yang tidak bisa mencoba saya. Ini sangat luar biasa. Amerika Syarikat Bantu Malaysia Rampas Ranking FIFA Terbaik Dekat Ini Amerika Syarikat Bantu Malaysia Rampas Ranking FIFA Terbaik Dekat Ini selepas kali terakhir melakukannya 17 tahun lalu pada tahun 2006 di mana Malaysia pada ketika itu pernah berada di kedudukan ke-124 dunia. Tetapi sebelum meneruskan, jangan lupa komen, like dan subscribe channel ini supaya Anda tidak terlepas maklumat mengenai pasukan kebangsaan Malaysia dan Liga Super 2023 setiap hari. Malaysia kembali di kedudukan terbaik berbanding ranking FIFA rasmi sebelum ini di kedudukan 137 selepas negara dari Kepualaun Karibian. Sad Kids and Nevis tewas 2 aksi menentang Trinidad Tobago dan Amerika Syarikat. Dalam 2 aksi Piala Emas Koncacaf itu, Sad Kids and Nevis tewas 3-0 kepada Trinidad Tobago dan dibelasah truk Amerika Syarikat 0-6 sekaligus mereka kehilangan minus 3, 40 mata dan turun ke tangga 139 dunia berbanding 136 sebelum ini. Sementara itu, Malaysia memperoleh manfaat selepas kembali ke tangga 136 dunia berbanding 137 dengan mata keseluruhan sebanyak 1091. 57 kekal seperti yang dikeluarkan secara rasmi secara berkala oleh badan induk bola sepak dunia, FIFA beberapa hari lalu. Dirantau Asia Tenggara pula, Vietnam kekal di tangga teratas di tangga ke-95, Thailand 114, Filipina 135, Malaysia 136, Indonesia 150, Singapura 158, Myanmar 160, Kemboja 176, Laos 188, Brunei 192, dan Timor Leste 195. Malaysia di bawah kendalian Kim Pan Gon meletakkan memperbaiki ranking FIFA sebagai keutamaan dan dijadwalkan bakal bertemu Cina pada September ini dan sedang mencari satu lagi lawan bagi melengkapkan kuota 2 perlawanan maksimum dalam jendela tetingkap FIFA seterusnya. Terima kasih telah menonton!